Mesin piling tepung dan biji-bijian tipe MSP1200C dari MaxiPak Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya Pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade, dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi Multipungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan Fungsi two-in-one untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan Kapasitas range filling 20 hingga 1200 gram Sangat mudah disetting dan dioperasikan Investasi usaha yang menguntungkan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Mesin jahit karung tipe MSP JK99 Menjahit karung dari berbagai bahan material secara cepat dan mudah Hasil jahitan karung lebih rapih, kuat dan berkualitas Cocok untuk Anda yang bergerak di bidang pengemasan atau produksi pembuatan karung Desain minimalis dan elegan Cocok untuk berbagai macam model dan skala usaha hingga home industry Menggunakan motor listrik dengan kecepatan jahit 1500 hingga 1700 needle per menit Desain compact mendukung penggunaan secara kontinu Konsumsi listrik lebih hemat Mudah untuk dioperasikan Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah wa ba'd Para pemirsa niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku bertauhid Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan Keharibaan baginda Rasulullah Muhammad SAW Di kesempatan pagi yang berbahagia ini ma'asir al-muslimin Kita akan memulai satu pembahasan kitab yang baru Yaitu kitab yang ditulis oleh As-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Al-Rahimahullah Ta'ala Yang berjudul Syarah Al-Aqidah Al-Wasityah Tentunya Kitab ini adalah kitab Yang membahas tentang Permasalahan Aqidah Kitab ini terdiri dari dua bagian Ada Matan Matannya Kitab aslinya Itu ditulis oleh Abu'l-Abbas Aqiddin Ahmad Ibn Abdil Halim Ibni Abdissalam Ibni Abdillah Ibni Taimiyah Al-Harrani Rahimahullah Ta'ala Ada pun penjelasan-penjelasannya Dibawakan oleh Syekh Ibnu Uthaymin Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala Memberikan kita semua kemudahan Ilmu yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Kita diberikan Keistiqomahan Di dalam mencari ilmu Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Adalah seorang Ulama Yang lahir Pada tahun 1347 Hijriah 1347 Hijriah Dan beliau Rahimahullah Wafat pada tahun 1421 Hijriah Ya atau sekitar tahun 2000-an ya 2001 Wafat pada usia 72 tahun Dan beliau dikenal sebagai Seorang ulama Yang luas ilmunya Ya memiliki Semangat dakwah yang Begitu luar biasa Dan memiliki Mu'allafat Tulisan-tulisan yang Sangat banyak Di banyak Cabang-cabang ilmu Rahimahullah Rahmatan Wasiyah Adapun Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Beliau lahir Pada abad yang Ketujuh Tepatnya pada tahun 661 Hijriah Dan beliau Wafat Rahimahullah Ta'ala Pada tahun 728 Hijriah Artinya usia beliau itu Sekitar 67 Tahun Rahimahullah Ta'ala Dikenal dengan Ulama yang Luas ilmunya Lalu ulama yang Memiliki Komitmen yang Kuat Terhadap Manhad Salaf Yaitu bagaimana Menjaga Kemurdian Akidah Akidah Salaf Akidah yang Diajarkan oleh Rasulullah Kepada Para Sahabatnya Rahimahumullahu Jami'an Mudah-mudahan Allah Merahmati Keduanya Kita akan langsung Masuk ke dalam Pembahasan Tentang Syarah Dari Muqaddimah Yang ditulis oleh Sheikhul Islam Rahimahullah Ta'ala Kita tidak Membaca Muqaddimah Yang dibawakan oleh Sheikh Al-Alamah Ibn Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Sahibul Matan Sheikhul Islam Rahimahullah Berkata Bismillahirrahmanirrahim Beliau Memulai Tulisannya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Ketika menjelaskan Hal ini Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah Ta'ala Berkata Al-Bada'atu Bilbasmalati Hiya Syaknu Jami'il Mu'allifin Memulai Tulisan Dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Adalah Kebiasaan Para Penulis Kitab Hampir Kita dapatkan Bahwa Para Penulis Kitab Baik itu Di bidang Akidah Atau Di bidang Fikih Atau Di bidang Misalnya Akhlaq Atau Hadith Dan lain Sebagainya Memulai Kitabnya Dengan Bismillahirrahmanirrahim Iqtidaan Bikitab Allahi Ta'ala Dan hal itu Dilakukan oleh Mereka Sebagai Bentuk Mengikuti Al-Quran Karena Al-Quran itu Dimulai Dengan Bismillahirrahmanirrahim Maka Para penulis Kitab-kitab Dari Segala Cabang-cabang Ilmu Mereka Memulainya Dengan Bismillah Dalam Rangka Iqtidaan Atau Mengikuti Ya Al-Quran Karena Al-Quran Dimulai Dengan Bismillah Dan Juga Sebagai Bentuk Mengikuti Sunnah Nabi Karena Kalau Kita Baca Dalam Sejarah Atau Dalam Hadith Kita Mendapatkan Bahwa Di antara Kebiasaan Nabi Ketika Beliau Menulis Surat Atau Menulis Perjanjian Maka Beliau Memulainya Dengan Lafaz Basmalah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Surat-surat Yang beliau Kirimkan Kepada Para Raja Ya Baik Itu Yang ada Di Jazirah Arab Atau Di luar Jazirah Arab Semuanya Dimulai Dengan Lafaz Basmalah Atau Bismillahirrahmanirrahim Disini beliau Singkat Menyebutkan Tentang Iqrab Kaitan Dengan Iqrabnya Telah Dijelaskan Kata beliau Oleh para Ulama Ahli Bahasa Apa Penjelasan Iqrab Kedudukan Dari Sisi Ilmu Nahu Bismillahirrahmanirrahim Tetapi Kata beliau Secara singkat Pendapat yang paling bagus Terkait dengan Basmalah di awal Kitab Bahwa Lafaz Bismillah Ini Bismillahirrahmanirrahim Dia terkait Dengan Fiil Fiil Kata kerja Mahzufin Yang dihapus Setelahnya Jadi setelah Lafaz Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya Ada kata kerja Yang dihapuskan Tentunya Yang dihapuskan Ini Sesuai Dengan Makomnya Yang dihapus Ini sesuai Dengan Makomnya Artinya Begini Kalau Seseorang Sebelum Makan Dia Membaca Bismillah Maka Kata kerja Yang dia Sembunyikan Adalah Kata Akulu Bismillah Akulu Dengan Menyebut Nama Allah Aku makan Tapi kalimat Aku makan Ini Dihapuskan Ini Namanya Sesuai Dengan Makomnya Kalau Seseorang Menulis Bismillah Ketika Dia akan Menulis Maka Ada Fiil Yang disembunyikan Ada Kata kerja Yang disembunyikan Yaitu Bismillah Aktubu Begitu Aktubu Artinya Saya Menulis Atau Ketika Seseorang Mengucapkan Bismillah Sebelum Dia Membaca Maka Ada Fiil Kata kerja Yang disembunyikan Yaitu Bismillah Akra'u Bismillah Akra'u Bismillah Lalu Lalu apa Hikmahnya Disini Beliau Jelaskan Apa Hikmahnya Fiilnya Diletakkan Di belakang Bukan Diletakkan Di depan Kata beliau Paling minimal Ada dua Alasan Kenapa Bukan Akra'u Bismillah Atau Aktubu Bismillah Tetapi Bismillah Aktubu Bismillah Akra'u Bismillah Akulu Bismillah Azhabu Kenapa Seperti itu Ada dua Alasan Kata beliau Alasan Yang pertama Alhasru Untuk Memberikan Fa'idah Pembatasan Ketika Kita Mengatakan Bismillah Aktubu Misalnya Bismillah Atau Akra'u Bismillah Saya Membaca Maka Seolah-olah Kita Mengatakan La akra'u Illa Bismillah Saya Tidak Membaca Kecuali Bismillah Dengan Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Ada Ada Makna Alhasr Pembatasan Penghususan Alasan Yang kedua Kenapa Kita Katakan Didahulukan Bismillah Sebelum Kata kerjanya Dikatakan Oleh beliau Tayammunan Bilbada'ati Bismillah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai bentuk Mencari Keberkahan Ketika kita Memulai dengan Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita mencari Keberkahan Kita mencari Kebaikan Dengan Memulai sesuatu Bukan dengan Kalimat kita Tetapi dengan Menyebut Lafaz Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Dengan menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para pemirsa Niagatifi Rahimahkubullah Kemudian As-Syeikh Ibnu Uthaymin Rahimahkubullah Ta'ala Beliau Menjelaskan Kepada kita Penjabaran Tentang Lafaz Allah Bismillah Dengan Menyebut Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau Mengatakan Bahwa Allah Itu Adalah Alamun Ala Nafsillahi Azza Wa Jal Allah Adalah Alam Apa itu Alam Nama Dia Adalah Nama Atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menamakan Dirinya Allah Ya Walaupun Nanti Dijelaskan Bahwa Kata Allah Itu Terjadi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Apakah Dia Adalah Kata Yang Memiliki Akar Kata Artinya Mushtaq Apakah Dia Kata Yang Jamit Pendapat Yang Paling Kuat Ini Pendapat Kalau Dalam Ilmu Nahusi Bawai Dan Murid-murid Bahwa Lafzul Lafzul Jalalah Yaitu Allah Adalah Berasal Dari Fiil Yaitu Alihah Ya'lahu Ilahatan Artinya Menyembah Maka ketika Kita mengatakan Al-ilah Artinya Al-Ma'bud Yang disembah Selama ini Kita tahu Arti Ar-Rahman Pengasih Ar-Rahim Penyayang Al-Kerim Yang Maha Dermawan Yang Maha Mulia Al-Hakim Yang Maha Bijaksana Al-Aziz Yang Maha Perkasa Al-Kabir Yang Maha Besar Tapi kadang Kalau kita ditanya Allah Apa Allah Allah itu Dari Al-Iha Ya'lahu Ilahatan Artinya Al-Ma'bud Yang disembah Ada pun Kata Allah Sendiri Itu berasal Dari kata Al-ilah Pemirsa Niaga TV Tentunya Tahu Tulisan Al-ilah Al-ilah Kalau kita bisa Membayangkan Tulisan Al-ilah Ya La-ilah Ada tulisan La-ilah Ilah Ilahun Dikasih Aliflam Jadinya Al-ilah Allah itu Dari kata Al-ilah Kemudian Hamzah Yang di tengah Dihilangkan Al-ilah Hamzah Yang di tengah Dihilangkan Makalam Ketemulam Diidgomkan Menjadi Allah Al-ilah Ya Itu Hamzahnya Dihapus Makalam Ketemulam Maka disatukan Menjadi Allah Ya Artinya Adalah Yang disembah Atau yang Diibadahi Walayusammabihi Ghayruhu Dan tidak ada yang dinamakan dengan Allah selain dirinya Yaitu selain Allah Tidak ada yang dinamakan dengan nama ini kecuali Allah Azza wa Jal Ini nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma'naahu al-ma'luh Artinya adalah al-ma'luh yang diibadahi Allah adalah zat yang diibadahi oleh semua makhluk Ay al-ma'budu Mahabbatan wa ta'ziman Yaitu yang diibadahi Ya Mahabbatan Sebagai bentuk rasa cinta Wa ta'ziman Dan sebagai bentuk mengagungkan Wahuwa mushtaqun alal qawlir rajih Dan Allah itu adalah lafaz yang mushtaq tadi memiliki akar kata Ya Menurut pendapat yang paling kuat Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa huwa allahu fis samawati wa fil ard Ya'lamu sirrakum wajahrakum Kata beliau kata fis samawat Yang artinya di langit Muta'allikun bilabzil jalalah Dia terkait dengan labzul jalalah Yaitu artinya Hual ma'luhu fis samawati wal ard Dia lah Allah Al-ma'luh yang diibadahi Fis samawati wa fil ardi Baik di langit Ataupun di bumi Itu pengertian Allah Jadi sederhananya Memberikan semua jenis peribadatan Hanya kepada Allah Allah tabaraka wa ta'ala Ada pun lapas ar-rahman Bismillahirrahmanirrahim Ada pun ar-rahman kata beliau Adalah dhu ar-rahman Ar-rahman artinya adalah pemilik rahmat yang sangat luas Lianna fi'lan Fi'l-logatil arabiyah Tadullu ala sa'ati wal imtila' Wal imtila' Karena wazan fi'lan Atau mohon maaf Karena wazan fa'lan Rahman Timbangannya adalah fa'lan Rahman Fa'lan Wazannya ya dalam ilmu syarab Itu di dalam bahasa Arab Menunjukkan makna yang luas dan penuh Luas dan penuh Sebagaimana dikatakan Rajulun godban Godban artinya imtala'a godban Dirinya dipenuhi dengan apa? Kemarahan Jadi dalam bahasa Arab Fa'lan artinya Menunjukkan sesuatu yang luas Atau makna yang menunjukkan penuh Ada pun ar-rahim Ar-rahim Ar-rahman Ar-rahim Adalah ismun yadullu ala al-fi'l Dia adalah kata benda Yang menunjukkan kepada perbuatan Dia isim Yang menunjukkan pada perbuatan Li'annahu fa'ilun bimakna fa'il Karena dari sisi susunan kata Dia tersusun dari timbangan atau wazan fa'il Tapi maknanya fa'il Ini yang belajar ilmu saraf ya Fa'il bimakna fa'il Fahuwa dalun alal fi'il Lafaz ini menunjukkan kepada perbuatan Faya jatami'u minar rahmanir rahim Maka dari karimat ar-rahman ar-rahim terkumpullah Makna Rahmat Allah itu luas Dan rahmat Allah itu bersambung terus Untuk makhluknya Oleh karenanya Sebagian ulama berkata Rahmat itu rahman sifatnya umum Baik dia muslim atau dia kafir Dia mendapatkan rahmannya Allah Berupa rizki Kesehatan dan lain sebagainya Walrahimu rahmatun khasatun bilmu'minin Adapun rahim Dia lebih khusus Yaitu Allah berikan kepada orang-orang mu'min Oleh karenanya di dunia orang-orang kafir Mendapatkan rahmat Allah Ya maka di akhirat Hanya orang-orang mu'min Bilmu'mininah rahimah Hanya kepada Untuk orang-orang mu'min Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sayangnya Kasihnya untuk semua makhluk Tapi sayangnya hanyalah untuk Orang-orang yang beriman Para pemirsa niaga TV Rahimahkumullah Kemudian beliau akan menjelaskan kepada kita Perkataan Sheikhul Islam Dimana beliau berkata Ini bagian yang kedua Sheikhul Islam memulai Kitab Akidah Wasitiyah Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dilanjutkan Dengan ucapan Apa makna dari Ucapan Sheikhul Islam Itu yang akan dijelaskan oleh Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Maksud dari kalimat Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda Wadinil haq Kalau kita terjemahkan Segala puji bagi Allah Yang telah mengutus rasulnya Dengan membawa petunjuk Dan membawa agama yang haq Ya agama yang lurus Agama yang benar Dikatakan oleh beliau Allahu ta'ala yuhmadu ala kamalihi Wa ala in'amihi Allah itu dipuji Atas Kesempurnaan yang dia miliki Allah memiliki kesempurnaan Maka kita memuji Karena kesempurnaan Allah Wa ala in'amihi Dan atas ni'mat-ni'mat Yang Allah berikan kepada kita Jadi ada dua Allah dipuji Ala kamalihi Atas kesempurnaan Yang dia miliki Dan atas ni'mat-ni'mat Yang dia berikan kepada kita Fa nahnu na'hmadullah Min kulli wajhin Dilihat dari semua sisi Wa na'hmaduhu aydhan Sebagaimana kita memuji Allah Atas semua ni'mat-ni'mat yang dia berikan Dan atas semua kebaikan yang dia Anugerahkan kepada kita Oleh karenanya dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman Dan apapun ni'mat yang kalian dapatkan Fa min Allah Maka itu berasal dari Allah Maka apabila kalian Mendapatkan satu keburukan Kemadaratan Maka hanya kepada Allah Kalian meminta pertolongan Ya Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan Wa akbaru ni'matin an'amallahu biha alal khalqi Dan sesungguhnya Kenikmatan terbesar Yang Allah berikan kepada makhluk Adalah diutusnya para rasul Yang membawa hidayah untuk semua makhluk Dan itulah yang menjadi alasan Syekhul Islam Memulai tulisannya dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu bilhuda Wa dinilhaq Nanti akan dijelaskan apa itu rasul Apa itu muda Apa itu hak Jangan kemana-mana ma'asir al-muslimin Kita masih akan kembali Setelah selingan berikut ini Walau anna ahlal qura Amanu Wattaqawla Fatahna Alayhim Barakatim Minas Samai Wal Ard Tipe NKS KLS 96 Dari Maksindo Untuk kebutuhan Usaha dalam membuat Aneka kulit langsir Siomai Gyoza Dan makanan sejenis lainnya Cocok untuk mendukung Usaha resto Atau usaha yang bergerak Di bidang produksi Dumpling Skin Mesin terbuat dari material top quality Yang awet dan food grade Desain compatible Untuk menunjang produksi secara kontinu Memproduksi aneka kulit dumpling Secara cepat dan efisien Dengan ukuran ketebalan Hasil akhir yang seragam Terdapat fitur dua jenis cetakan Bentuk bulat dan kotak Dengan ukuran diameter 8 cm Sangat praktis Cetakan dapat diganti Dengan ukuran lainnya Kapasitas produksi 60 piece per menit Secara kontinu Mudah disetting dan digunakan Minimalis dan tidak makan tempat Sehingga cocok ditempatkan Pada dapur berbagai skala usaha Mudah dibersihkan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya pengusaha sukses Hidup itu pilihan Menjadi mu'min sejati Adalah pilihan yang harus ditempu Aku yakin dan aku percaya Bahwa inilah jalan pilihan yang terbaik Karena Islam mengatur segalanya Termasuk dalam perpakaian Bismillah Kini Arkom hadir untuk menemani Sahabat-sahabat muslim Dalam perpakaian Sesuai hancuran Islam Menjadikan hisjarah sahabat muslim Tampil percaya diri dan syari Arkom Muslim Choice Mesin pemipil jagung Tipe PPJ-002 Dari AgroWindow Untuk kebutuhan Proses pemipil jagung Yang lebih cepat Praktis Serta hasil yang maksimal Digunakan untuk usaha Di bidang pertanian Agroindustri Perkebunan Dan masih banyak lagi Dengan fitur dan keunggulan Mesin minimalis Mudah dipindah tempatkan Pada berbagai skala usaha Maupun di lapang Material berkualitas Yang awet dan food grade Bekerja efisien Dan cepat dalam memipil jagung Menggunakan motor listrik Yang handal dan awet Kapasitas pemipilan Hingga 240 kg per jam Secara kontinu Dengan dual saluran inlet Membuat bahan yang dimasukkan Lebih banyak Konsumsi listrik Lebih hemat Sangat praktis Dan produktif Hasil pemipilan Akan langsung keluar Segera setelah bahan dimasukkan Hasil jagung pipil Jadi lebih rapih Dan berkualitas Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo Terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya penyusaha sukses Alihi wa sahbihi ajmain Anda pun bisa menggunakan whatsapp Di 0812-9345-5676 Mbak Allah di Bengkulu Kita sama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Ya Ustaz Tadi kan Ustaz Menyampaikan Mukagimah Buku Yang terbaru Iya Ustaz Iya Ibu Iya apakah iya Ustaz Setiap kita Menyampaikan Kitab atau buku tersebut Kita harus mendapatkan Ijazah atau sanat Dari pengarangnya Sehingga kita ini Benar-benar mangkul Seperti itu Ustaz Katanya Kalau tidak dapat Seperti itu Tidak bisa mengajarkan Kepada yang lain Artinya Setiap Ustaz itu Sudah pasti atau tentu Mendapatkan jasa atau sanat Dari pengarangnya Seperti Ustaz Jasakallah Hai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wallahualam Bissab Para pemirsa Niaga TV Rahimakumullah Ya kebanyakan Para ulama Yang menulis Kitab-kitab Apa namanya Kitab-kitab agama Baik itu dalam Bidang akidah Ataupun bidang fikih Ataupun bidang hadith Dan lain sebagainya Mereka tidak Mensyaratkan Bagi Kaum muslimin Agar memiliki Sanat yang bersambung Dengan mereka Itu mereka tidak Syaratkan Jadi para penulis Kitab seperti Para ulama Banyak sekali Ulama-ulama Bahkan ulama Seperti Imam Bukhari Imam Muslim Atau para Ahli-ahli fikih Imam Abu Hanifah Malik Syafi'i Mereka tidak Mensyaratkan Harus ada Sanat yang bersambung Sampai ke mereka Walaupun Seandainya itu bisa Didapatkan Sangat bagus sekali Ya Artinya Ketika kita bisa Mendapatkan Sanat Penulis kitab tersebut Si Fulan Membaca dari Syekh Fulan Syekh Fulan Dari Syekh Fulan Dan ujung dari Sanat tersebut adalah Penulis kitab Itu adalah Satu pencapaian yang bagus Dan itu sampai sekarang Ilmunya masih ada Masih terjaga Dan kita Alhamdulillah Ketika dahulu Menempuh kuliah Ya Baik ketika dulu Di luar Di timur tengah Ataupun ketika Di Indonesia Alhamdulillah Sudah pernah Apa namanya Menyelesaikan Pembacaan kitab ini Bersama para Masyaikh Yaitu para ulama Yang diberikan Apa Kompetensi Allah berikan Kemampuan Untuk memahami Atau menjelaskan Permasalahan ini Dan Apalagi zaman sekarang Alhamdulillah Walaupun kitab ini Ditulis di abad yang Ke Abad ketujuh Atau abad yang Kedelapan Tapi sudah diberikan Penjelasan oleh Ulama kontemporer Yaitu dalam hal ini Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Artinya Kita diberikan Kemudahan Karena kita bisa Membaca Apa maksud-maksud Dari Apa yang Ada di dalam Kitab Wasityah Oleh karena Yang kita bahas Adalah Syarah Al-Aqidah Al-Wasityah Yang ditulis oleh Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Allah alam islam Ada Pak Adil Di Sumud Assalamualaikum 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 Salam Pak Ustaz Silahkan Pak Adil Pak Adil Sebelum Bapak lanjutkan Polum televisinya Dikecilkan dulu Bapak Tunggu Sudah Pak Ustaz Baik Silahkan Pak Adil Saya mau tanya Pak Ustaz Baik Bagaimana kita Pak Ustaz Mengatasi syubhad Dari orientalis Pak Ustaz Yang mengatakan Kalau Allahnya orang islam Dan orang yahudi Beda Pak Ustaz Sementara Karena Pak Ustaz Orang yahudi Memang Tuhannya Yahweh Kita orang islam Memang Tuhannya Allah Bagaimana menikapi ini Pak Ustaz Yang kedua Pak Ustaz Bagaimana menikapi Supremisionaris Pak Ustaz Yang mengatakan Kalau sebenarnya Kiberumah islam itu Bukan ke Petra Bukan ke Betul Magdis Atau ke Mekah Tapi ke Petra Bagaimana Pak Ustaz Menikapi Supremisionaris ini Pak Ustaz Silahkan Pak Ustaz Barakallah Baik Tentunya Salah satu Hal Yang 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 paling dasar Yang harus kita lakukan Adalah Ketika kita Mendapatkan Bahwa kita Masih memiliki PR besar Untuk Terus menerus Belajar Mendalami Akidah Mendalami Ilmu-ilmu Syari Hendaknya Sementara Waktu Kita menghindari Kitab-kitab Yang ditulis Oleh para Orientalis Jadi orang-orang Barat Dari Eropa Sana Yang Fokus Menghabiskan hidupnya Mempelajari Islam Tetapi Tidak jarang Banyak Di antara Para Orientalis Ini Yang dia Bukan Yang ingin Mempelajari Islam Sebagai Satu Sebagai Satu Apa Namanya Hasanah Keilmuan Yang Dipelajari Tetapi Ada misi-misi Baik Kalau zaman dulu Ada misi Penjajahan Bagaimana Para Misionaris Itu Mempelajari Islam Mencari Titik-titik Kelemahan Artinya Banyak Dari mereka Dahulunya Adalah Agen-agen Para Mustamirin Bahasanya Para penjajah Yang datang Dari Eropa Yang menjajah Negeri-negeri Kau muslimin Pasca Kejatuhan Kekhalifahan Turki Usmani Maka Banyak Para Orientalis Yang diutus Ke negeri-negeri Islam Untuk Mempelajari Agama Islam Mempelajari Kebudayaan Islam Untuk Kemudian Mereka Menjadi Para Penasehat Penjajah Untuk Menjelaskan Titik-titik Lemah Umat Islam Oleh Karenanya Mereka Menyasar Orang-orang Yang awam Mereka Menulis Buku-buku Tentang Al-Quran Tentang Hadis Yang disasar Siapa Yaitu Orang-orang Yang awam Orang-orang Yang pijakan Agamanya Tidak kuat Sehingga Mereka Ragu Terhadap Agama Mereka Jangankan Kita Dahulu Pemirsa Niaga TV Pernah Satu ketika Nabi Muhammad Alayhi Salatu Wasalam Melihat Umar Bin Khattab Memegang Lembaran Taurat Lembaran Taurat Melihat itu Nabi marah Ya Umar Apakah Tidak cukup Ini kita ada Di tengah-tengah kita Al-Quran Apakah Tidak cukup Pegang Pegang Berbeda 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 dengan Tuhan Yahudi Lalu Kenapa Seandainya Kita Misalnya Menjawab Dengan Sederhana Saja Kita Kata Lalu Ada Masalah Apa Ya Atau Seperti Nabi 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 Yusuf Diutus Kepada Mereka Untuk Mengajarkan Mereka Menyembah Allah Memurnikan Tauhid Kan Begitu Kita Jawab Saja Bahwa Semua Nabi Nabi Itu Mengajarkan Tauhid Dimulai Dari Rasul Pertama Nuh Sampai Rasul Yang Terakhir Nuh Muhammad Mereka Mengajarkan Tauhid Hanya Saja Di kemudian Hari Umat Mereka Banyak Yang Menyimpang Sebagaimana Umat Nasrani Umat Yahudi Mereka Melakukan Penyimpangan Begitu Lalu Ada Lagi Subhat Kita Nabi Menyembah Kaabah Kita Nyembah Ngadepnya Ke Petra Ya Coba Saja Diukur Kita Menghadap Kaabah Dan Kaabah Ini Adalah Qiblat Nabi Ibrahim Alihissalam Yang Membuat Cemburu Umat Umat Sebelum Kita Karena Mereka Berharap Agar Qiblat Mereka Itu Menghadap Qiblat Nabi Allah Ibrahim Tetapi Allah Jadikan Qiblat Itu Khusus Untuk Umat Nabi Muhammad Alihissalatu Assalam Ya Jadi Kita Jangan Mau Dibodoh Bodoh Seperti Itu Anda Qiblat Anda Menghadap Ke Petra Ya Memang Anda Sudah Pernah Ukur Apa Dasarnya Anda Mengatakan Begitu Sekarang Zaman Ilmiah Semuanya Bisa Dibuktikan Bisa Di Harus Dipertanggungjawabkan Setiap Ucapan Dengan Ilmiah Allah Allah Nabi Ada Pak Hassan Dipandegar Assalamualaikum Bostad Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Pak Saya kan Mau bertanya Masalah Salat Witir Salat Salat Satra Kaat Abrolnya Itu Apakah Cukup Salat Witir Satra Kaat Apakah Abrolnya Itu Surat Sudah Pak Aliklah Saja Alpalat Anas Ketika Ketika Ulangi Bapak Mohon maaf Salat Witir Satra Kaat Yang Satra Kaat Yang Ganjil Pas Yang Ganjil Yang Ganjil Yang Ganjil Yang Satra Baik Aliklah Saja Apakah Yang Pak Alpalat Anas Baik Itu Saja Yang 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 Kedua Yang 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 Bertanya Mohon maaf Dari Pak Ustaz Sebenarnya Seorang Awal Sangat Awal Belajar Waktu Kecil Tidak Kami Melihat Sunnah Itu Tipe Sunnah Mengikuti Alhamdulillah Selangkah Kepunya Ambil Dari Buku Sebenarnya Suruh Beli Buku Itu Dari Pak Hakim Kata Ustaz Disini Katanya Kali Tadi Yang Kita Dengar Itu Ketua Orang Bertanya Tadi Kalau Ngebandekati Sama Orang Belajar Berarti Belajar Sama Ngejelas Gurunya Buku Mohon Doanya Sama Pak Ustaz Kami Terus Terus Terang Bagi Waktu Kecil Dari 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 Sama Ketangga Sama Ustaz Katanya Terserang Gimana Terus Terang Kami Banyak Buku Buku Itu Buku Itu Sambil Mendengar Sambil Baca Artinya Dimana Kita Bisa Mendapatkan Buku Buku Itu Beli Itu Suruh Beli Sekarang Dulu Susah Sekarang Ada Di Online Gitu Kalau Sapa Sunnah Nabi Atau Apakah Akhidah Memang Ada Terus Terang Kami Buku Laki Mau Punya Gitu Boleh Pak Jadid Baik Buka Pegangan Sendiri Buku Ustaz Buat Keluarga Buat Sendiri Karena Kami Awam Takut Kami Islam Terima 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 Assalamuala 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 Bapak Hassan Dipandeglang Yang pertama Masalah Witir Tentunya Witir Dikerjakan Dengan Bilangan Rokaat Yang Ganjil Baik Itu Tiga Ataupun Lima Tetapi Kalau Kita Merasa Khawatir Kita Tidak Sempat Menyelesaikan Witir Karena Waktu Yang Mepet Subuh Nabi Berkata Faliu Salliha Rokatan Wahidah Kerjakan Saja Satu Rokaat Lalu Bagaimana Kalau kita Witir Tiga Rokaat Di Rokaat Yang Terakhir Apakah Yang Utama Al-Ikhlas Saja Atau Ditambah Al-Falak Atau An-Nas Tentunya Semakin Panjang Ayat Atau Surat Yang kita Baca Makin Besar Pahalanya Artinya Lebih Utama Kita Baca Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Dibandingkan Kita Baca Al-Ikhlas Saja Dan Membaca Al-Ikhlas Al-Falak Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Ini Termasuk Kedalam Sunnah Nabi Sallallahu Al-Ikhlas Di Dalam Salat Witir Rokaat Pertamanya Adalah Membaca Sabihis Marabbikal A'la Rokaat Keduanya Adalah Membaca Kulia Ayuhal Kafirun Rokaat Ketiganya Adalah Membaca Surah Al-Ikhlas Lalu Disambung Dengan Al-Falak Lalu Disambung Dengan An-Nas Yang Kedua Udah Mudahan Bapak Dan Kita Semua Diberikan Istiqomah Dalam Meniti Jalan Yang Lurus Jalannya Nabi Dan Para Sahabat Komitmen Dengan Sunnah Nabi Al-Ikhlas Dan Betul Seperti Yang Bapak Katakan Bahwa Penting Bagi Kau Muslimin Untuk Memiliki Kitab-kitab Para Ulama Paling Minimal Kitab-kitab Yang Sederhana Kitab-kitab Dasar Ada Dalam Akidah Misalnya Kitab Tauhid Kitab Tauhid Yang Ditulis Oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimah Allah Ta'ala Atau Dalam Pembahasan Hadis Dia Minimal Memiliki Kitab Misalnya Kitab Hadis Misalnya Bulugul Marom Kalau Hadis-hadis Terkait Dengan Hukum Ada Kitab Riyadus Salihin Kalau Hadis-hadis Terkait Dengan Akhlak Itu Harus Kita Punya Kita Taruh Di Rak Buku Kita Dan Tidak Ada Warisan Terbaik Bagi Anak Keturunan Kita Yang Sebaik Buku Minimal Nanti Mereka Akan Ingat Bahwa Dahulu Ayah Mereka Ibu Mereka Itu Orang Yang Suka Membaca Buku-buku Agama Dan Itu Akan Menjadi Semangat Bagi Mereka Akan Menjadi Kebanggaan Dan Akan Menjadi Semacam Apa Semacam Motivasi Untuk Mereka Komitmen Dalam Menjalankan Agama Mudah-mudahan Kita Semua Dimasukkan Kedalam Allah Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Golongan Orang-orang Yang Istiqomah Amin Ya Rabbal Alamin Baik Assalamualaikum Siapa itu Luqman Yang disebutkan Allah Dalam Al-Quran Luqman Itu Menurut Pendapat Yang Paling Kuat Beliau Orang Salih Yang Kisahnya Diabadikan Dalam Al-Quran Dan Beliau Bukan Nabi Dan Rasul Itu Yang pertama Apakah Benar Ada Nabi Yasin Yang saya Tahu Tidak Ada Ya Toha Dan Yasin Adalah Nama Surat Dan Dia Adalah Huruf Al-Muqat To'ah Sebagaimana Ada Alif Lamim Ada Nun Ada Qaf Ada Hamim Ada Alif Lamro Dan Lain Sebagainya Maka Ada Toha Dan Ada Yasin Dia Adalah Huruf Yang Muncul Di Awal Surat Surat Yasin Dan Surat Toha Kata Para Ulama Di Dalamnya Allah Menantang Orang-orang Mushrikin Bahwa Huruf-huruf Yang Dipakai Dalam Al-Quran Ini Adalah Huruf-huruf Yang Sama Dengan Yang Kalian Gunakan Maka Kalau Memang Kalian Mengatakan Ini Adalah Buatan Nabi Muhammad Maka Datangkanlah Yang Semisal Dengannya Jadi Alif Lamim Alif Lamro Hamim Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Tantangan Dari Allah Untuk Orang-orang Mushrikin Yang Menuduh Al-Quran Adalah Bukan Berasal Dari Allah Tetapi Dibuat Nabi Muhammad Seolah-olah Allah Berfirman Kepada Mereka Coba Buat Yang Sama Dengan Al-Quran Kalau Memang Kalian Mengatakan Itu Buatan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sedangkan Huruf-hurufnya Sama Dengan Huruf Yang Biasa Kalian Pakai Dalam Percakapan Kalian Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Hamba Allah Dibogor Apakah Usaha Kredit Sama Dengan Riba Usaha Kredit Misalnya Kita Mengkreditkan Handphone Dengan Harga Kalau Kontan 3 juta Kredit 4 juta Ya Selama Tidak Ada Akat Akat Riba Maka Dia Boleh Misalnya Akat Riba Itu Kalau Terlambat Di Denda Sekian Misalnya Itu Tidak Boleh Tapi Selama Tidak Ada Akat Akat Riba Maka Dia Boleh Jual Beli Dengan Taksil Dengan Cicilan Itu Boleh Menurut Pendapat Yang Lebih Kuat Allah Assalamualaikum Dalam Berwudu Bila Membasu Tangan Kaki Tiga Kali Kalau Kita Lihat Dalam Hadis Misalnya Hadis Humron Hadisnya Usman Ibn Affan Itu Beliau Ketika Mencontohkan Wuduknya Nabi Beliau Basuh Tangan Kanan Tiga Kali Baru Berpindah Ketangan Kiri Tiga Kali Beliau Basuh Kaki Kanan Tiga Kali Barulah Berpindah Kaki Kiri Tiga Kali Allah Alham Bisa Jadi Kanan Dulu Tiga Kali Baru Kiri Tiga Kali Begitupun Kaki Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Karena Membaca Al-Quran Beberapa Juz Perhari Dan Merasakan Agak Berat Bersuara Apakah Boleh Membacanya Dengan Sir Kalau Yang Dimaksud Dengan Sir Sekedar Terdengar Oleh Telinga Kita Tidak Masalah Terdengar Oleh Telinga Kita Saja Pelan Terdengar Oleh Telinga Kita Saja Tapi Kalau Tidak Ada Suara Sama Sekali Itu Tidak Disebut Membaca Mengingat Saja Kalau Membaca Ada Makharijul Huruf Ada Sifat Huruf Dan Lain Sebagainya Allah Alhamdulillah Dari Abu Hassan Di Sekayu Saya Pernah Baca Buku Ahlu Sunnah Wal Jamaah Karangan SB Bahwan Bahwa Ibn Taymiyah Mengatakan Bahwa Turunnya Allah Dari Langit Seperti Saya Turun Dari Palsu Tuduhan Dusta Yang Disebutkan Oleh Kalau Saya Tidak Salah Ibn Batutah Ibn Batutah Seorang Pengembara Seorang Pengembara Muslim Yang Menceritakan Bahwa Dia Pernah Datang Ke Damascus Lalu Dia Hadir Di Majelis Ibn Taymiyah Rahimah Allah Lalu Dikatakan Bahwa Ibn Taymiyah Mencontohkan Turunnya Allah Dari Langit Seperti Turunnya Beliau Dari Mimbar Padahal Ini Sudah Dijawab Oleh Para Murid Murid Syekhul Islam Seperti Ibn Abdul Hadi Kalau Saya Tidak Salah Beliau Berkata Ini Adalah Kedustaan Karena Kenapa Karena Ketika Ibn Batutah Bercerita Di Tahun Itu Dia Menghadiri Majelis Syekhul Islam Padahal Di Tahun Itu Syekhul Islam Sedang Dipenjara Lalu Bagaimana Orang Yang Sedang Dipenjara Saat Itu Istana Di Damascus Di Tahanan Rumah Tidak Boleh Keluar Syekhul Islam Bagaimana Orang Yang Dipenjara Menyampaikan Ceramah Oleh Karenanya Para Ulama Mengatakan Itu Adalah Salah Satu Da'awa Itu Adalah Salah Satu Fitnah Tuduhan Tuduhan Dusta Atas Nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah Artinya Kalau Kita Ingin Tahu Bagaimana Pendapat Beliau Ya Baca Kitab-kitabnya Salah Satu Kitab Yang Beliau Tulis Adalah Al-Aqidah Al-Wasityah Dan Banyak Kitab Yang Beliau Tulis Ada Al-Hamawiyah Ada At-Tadmuriah Dan Banyak Kitab-kitab Yang Lain Yang Ditulis Al-Syeikhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullahu Ta'ala Ada Hamba Allah Di Kalimantan Assalamualaikum 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 Ustaz Bagaimana Boleh Kita Kalau Berkuruban Dilihatkan Untuk Tidak Baca Seorang Baca Sudah Meninggal Ada Lagi Terus Begini Misalnya Kita Diajak Membaca Al-Quran Terima Ketan Bajit Diajak Membaca Al-Quran Ya Pengajian Kalau Arifan Pengabian Terima Ketan Bajit Terima Suara Yang Dikeraskan Apakah Boleh Seperti Itu Arifan Kayak Arihan Pengabian Terima Ketan Apakah Ada Kaitan Dengan Apa Sekedar Belajar Al-Quran Saja Atau Kaitan Kematian Atau Apa Ya Belajaran Al-Quran Ada Burunya Dikas Itu Saja Ibu Assalamualaikum 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 Pertanyaan Pertama Apa Hukumnya Meniatkan Kurban Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Ulama Khilaf Kita Pernah Bahas Kalau Di Masjab Imam Syafi Tidak Boleh Imam Syafi'i Tidak Diperbolehkan Seseorang Berkurban Diniatkan Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Karena Nabi Banyak Keluarga Beliau Yang Sudah Meninggal Istrinya Dan Anak Anak Pamannya Tetapi Tidak Pernah Satu Kalipun Nabi Meniatkan Kurban Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Kedua Adalah Pendapat Yang Mengatakan Boleh Mereka Beralasan Bahwa Kurban Adalah Sedekah Dan Sedekah Adalah Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Kalau Saya Cenderung Kepada Pendapat Imam Syafi'i Yang Mengatakan Tidak 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 Perlu Tetapi Ini Masalah Yang Diperselisihkan Oleh Para Ulama Allah Alhamdulillah Yang Kedua Tadi Masalah Kiraatul Quran Datang Ke Satu Majlis Lalu Kita Belajar Membaca Quran Dengan Suara Yang Tinggi Lalu Diperbaiki Bacaannya Itu Bagus Itu Sangat Bagus Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Mempelajari Al-Quran Dan Yang Mengajarkannya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Apa Benar Adanya Kita Dianjurkan Baca Ayat Kurusi Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas Setiap Selesai Berzikir Setelah Salat Fardu Betul Ya Betul Itu Nabi Membaca Ayat Kursi Al-Ikhlas Al-Falak Dan An-Nas Ya Kalau Kecuali Di Salat Maghrib Dan Salat Subuh Al-Ikhlasnya Tiga Kali Al-Falak Tiga Kali An-Nas Tiga Kali Allah Al-Besu Apakah Benar Ataukah Ada Dalilnya Kalau Kita Membaca Al-Fatihah Sebanyak Tiga Kali Di Jumat Terakhir Di Bulan Ramadhan Maka Semua Hajat Kita Terpenuhi Saya Tidak Tau Ada Dalilnya Saya Tidak Tau Ada Hadis Yang Menjelaskan Seperti Itu Dan Hendaknya Kita Senantiasa Berhati-hati Dalam Menerima Satu Pengajaran Agama Hari ini Karena Jamannya Jaman Medsos Semua Orang Bisa Mengirimkan Pesan Broadcast Dan Lain Sebagainya Dan Kadang Pesan-pesannya Pun Tidak Memiliki Dasar Apakah Boleh Puasa Sunnah Sawal Digabung Sama Senin Kamis Kata Para Ulama Tidak Masalah Apakah Diperbolehkan Mendapatkan Dua Pahala Iya Mendapatkan Dua Pahala Amal Tergantung Niat Dan Seseorang Mendapatkan Sesuai Yang Dia Niatkan Kalau Ada Ngerjain Ayamul Bit Barangkali Tapi Masih Mengerjakan Puasa 6 bulan Di bulan Syawal Tidak Masalah Pak Silahkan Tidak Tidak Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Ini saya Bapak Maizar Hakim Jama'ah Nurul Amal Baik Ya Sporbi Ketika kita Mudah-mudahan Pak Maizar Sehat Selalu InsyaAllah Ketika kita Bangkit Dari Ruku Maka Sang Imam Membaca Samia Allah Liman Hamidah Maka Makmum Membaca Rabbana Alhamdul Jadi Kalau Begitu Jama'ah Tidak Membaca Samia Allah Liman Hamidah Jadi Langsung Membaca Rabbana Salah Makmum Membaca Samia Allah Liman Hamidah Kemudian Dilanjut Rabbana Walakal Hamdu Tetapi Di mazhab Imam Ahmad Bin Hambal Imam Membaca Samia Allah Liman Hamidah Dan Makmum Cukup Membaca Rabbana Walakal Hamdu Dan Allah Alhamdul Tidak Ada Dalil Yang Tegas Dalam Hal Ini Maka Silahkan Diamalkan Baik Itu Ingin Mengamalkan Mazhab Syafi'i Yaitu Tetap Makmum Membaca Samia Allah Liman Hamidah Lalu Dilanjutkan Dengan Rabbana Walakal Hamdu Ataukah Seperti Mazhab Imam Ahmad Cukup Rabbana Walakal Hamdu Karena Ini Sunnah Seandainya Pun kita Tidak Membaca Itu Memang Hukumnya Sunnah Allah Alhamdulillah Baik Baik Barakallahu Fikum Kita Beralih Ke Pertanyaan Selanjutnya Sepertinya Sudah Habis Pertanyaannya Baik Insyaallah Kita Berjumpa Lagi Di Kesempatan Yang Lain Mudah Mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Keikhlasan Dan Juga Ilmu Yang Bermanfaat Dan Juga Istiqamah Dalam Mencari Ilmu Assalamualaikum Assalamualaikum Wa Alah Alihi Wa Sahbihi Wa Salam Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh